Bukan karena anak, Dewi Persik akhirnya membongkar tujuannya berumah tangga Baklalah selalu disindir soal anak, Dewi Persik Belak-belakan menyebabkan tujuannya menikah adalah untuk mencari teman hidup Tidak masalah jika tidak diberikan anak oleh Allah, Dewi Persik ikhlas menerima setiap takdirnya Dikutip dari akun tiktok berita selebritis pada Rabu, Dewi Persik gerah ditanyai terus soal pernikahannya dengan anak Pacar Ruli ini mengungkapkan bahwa selama ini tujuannya menikah adalah mencari teman hidup Dia juga tidak masalah bila tidak diberikan keturunan oleh sang maha pencipta Tujuanku menikah untuk teman hidupku hamil gak masalah itu urusan Allah gitu ya ujar Dewi Persik Dewi Persik kemudian mengungkapkan prinsip hidupnya yang berpegang teguh kepada hubungan halal Meski sudah tiga kali gagal membina rumah tangga Namun Dewi Persik berani menjamin bahwa hubungannya dengan ketiga mantannya ialah halal Tidak mau disebut wanita gampangan Dewi Persik menuturkan orang yang ingin memilikinya harus mengikuti beberapa syarat darinya Syarat yang paling penting ialah pernikahan yang resmi bukan cuma sekedar hubungan tanpa kejelasan apalagi sampai berjina Udah berapa celup kak? Tiga celup say halal maaf Bukannya gak halal ya gak ada ceritanya Dewi Persik itu gak halal kalau celap-celup halal pasti Jadi kalau celup udah halal ya pasti gitu Aku seksi pakaian aku tapi gak sembarangan celup say Harus-harus ada orang tuaku harus ada ashadu Allah dulu kalau harus ada penghulunya jelas Dewi Persik menyebutkan akan bercerai jika ia di kemudian hari hubungannya dengan pria yang dinikahinya tidak cocok Dewi Persik dibuat risi dengan banyaknya pemberitaan yang menyebut dirinya putus dengan Ruli Membongkar hubungan asli Dewi Persik mengaku dirinya dan Ruli baik-baik saja Dewi Persik yang selama ini sabar pun ikut keram karena fitnah soal hubungannya dengan Ruli Dia mengaku hubungannya dengan Ruli baik-baik saja Saat ini Ruli memang sedang dinas kerja hingga jarang terlihat bersama Namun bukan berarti dia dan Ruli putus Mantan Angga Wijaya itu pun kesal Lantaran Ruli juga kerap disebut pengangguran jika terus bersama dengan Dewi Persik Kesal dengan netizen Dewi Persik pun mengaku lelah melihat orang-orang yang sibuk mengurusi Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkarnya Assalamualaikum Bye-bye